Intro Tell us all the time Sung us all the stride Beauty and the Beast Hai teman-teman B-Kids Masih ingat tidak dengan film Beauty and the Beast? Kalau kalian lupa Yuk simak alur cerita yang sudah bikin serangkum ya Awal cerita Pada suatu hari Ada sebuah kerajaan sedang mengadakan sebuah pesta Tiba-tiba Seorang pengemis tua datang Dan menawarkan sesuatu kepada pangeran Namun Pangeran langsung menolaknya Sekaligus mengolok-olok dia Karena tampangnya yang bikin ia jijik Pengemis tua tadi Merubah pangeran menjadi monster yang ditakuti Dan merubah seluruh orang yang ada di istana itu Menjadi perabotan rumah tangga Dan monster itu disebut Beast Ternyata Pengemis tua itu adalah seorang penyihir Ia kemudian Mengatakan bahwa Kutukan pangeran ini akan musnah Jika Beast mendapatkan cinta tulus dari seorang wanita Pertengahan cerita Suatu hari Maurice Tersesat di hutan Dan pada akhirnya mencari perlindungan di kastil milik Beast Namun Beast mengurungnya di penjara kastil Karena memetik mewar tanpa izin Belle pergi mencarinya Dan menemukannya Beast sepakat Untuk mengizinkannya Menggantikan Maurice Belle berteman dengan para pelayan kastil Yang menjemuhnya dengan makan malam spektakuler Saat dia berkeluyuran ke sayap barat Yang terlarang dan menemukan mawarnya Beast yang sangat marah mengusirnya dari kastil Namun Saat berada di kebun mawar Belle dikejutkan dengan kehadiran sekelompok serigala Beast kemudian datang Dan bertarung untuk membuat para serigala itu pergi Saat pertarungan terjadi Beast mendapatkan luka Belle mendekati Beast Beast dan mengobatinya Belle yakin Bahwa Beast adalah sosok yang baik Dan ia dan Beast menjadi teman baik Di Villeneuve Gaston sepakat untuk membantu Maurice Menyelamatkan Belle Dengan harapan Belle akan mau menikah dengannya Saat Maurice mengetahui niatnya Dan menolaknya Gaston meninggalkannya Di tengah hutan untuk dimangsa serigala Maurice ditolong oleh seorang pengemis Namun setelah ia bercerita ke para penduduk Gaston meyakinkan mereka untuk mengirimkannya ke rumah sakit jiwa Setelah berdansa dengan Beast Belle mengetahui keadaan ayahnya lewat cermin ajaib Beast membebaskannya agar bisa menyelamatkan Maurice Dan memberikan cerminnya kepada Belle agar dia selalu bisa mengingatnya Di Villeneuve Belle membuktikan kewarasan Maurice Dengan memperlihatkan Beast lewat cermin ke para penduduk desa Sadar bahwa Belle mencintai Beast Gaston mengurungnya bersama ayahnya Dan mengerahkan penduduk desa menuju kastil untuk membunuh Beast Maurice dan Belle meloloskan diri Dan Belle segera bergegas kembali ke kastil Akhir cerita Saat pertarungan berlangsung Gaston meninggalkan Lovu Yang akhirnya beralih pihak ke para pelayan kastil Untuk melawan penduduk desa Gaston menyerang Beast Yang terlalu sedih untuk balik melawan Namun akhirnya mendapat kemauan lagi Setelah melihat Belle telah kembali Tiba-tiba tanpa disangka Gaston menembak Beast Dan kemudian jembatan ambruk Dan membunuhnya Beast meninggal tepat saat kelopak terakhir gugur Dan para pelayan berubah menjadi benda mati Ketika Belle mengungkapkan cintanya ke Beast Agathe menampakkan dirinya sebagai penyihir Dan membatalkan kutukannya Menghidupkan kembali Beast Dan para pelayannya menjadi wujud asli mereka Serta mengembalikan memori para penduduk desa Sang pangeran dan Belle menggelar pesta perayaan Dimana mereka berdansa dengan bahagia Happy ending Wah seru banget ya Kisah Belle dan Beast Baiklah cukup sekian video kali ini Jangan lupa support Big Kids Dengan cara like dan subscribe ya Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Terima kasih teman-teman Salam salam semua Bye bye Terima kasih teman-teman